Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velo terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Will Kali ini gue lagi dari Jawa Timur, tepatnya ada di kota Probolinggo Nah, gue lagi mampir di salah satu official store kita yang ada di Probolinggo nih, namanya adalah Offside Racing Ini ada alamatnya di bawah sini, buat teman-teman Jawa Timur, Probolinggo sekitarnya silahkan mampir Karena disitu kita ada satu official store yang bisa memenuhi seluruh keinginan kalian semua untuk mobil kesayangan kalian Nah, di belakang kita ini juga ada satu mobil customer dari Offside Racing Probolinggo yang akan kita review Sekarang kita akan ajak ngobrol-ngobrol ownernya, oke? Tanpa uang terlambah lagi, ini dia Halo om, selamat malam Apa kabar om, selamat malam Oke om, boleh perkenangan diri dulu om? Saya Ricky dari Probolinggo Asli Probolinggo? Asli Lumajang Oh Lumajang, Lumajang Probolinggo deket ya? Deket satu jam aja Oh satu jam aja, oke Om Ricky, selamat malam nih Ya Gue makasih udah sempetnya datang kesini om Nah om Ricky, gue pengen tanya nih om Ini di belakang kita ini ada mobil apa om Ricky? Ini paling lama, paling lama tahun 97 97 Ya Manual ya? Manual Manual Ini udah lama om Ricky punya mobil ini? Alhamdulillah sudah lama Dari pertama? Ya Dari pertama beli? Ya Dari 97? 97 Waduh, bentar om Kurang lebih berarti udah 26 tahun? Ya Luar biasa Ini, kalau saya boleh bilang om Ini adalah mobil terlambang yang dipenuhi owner yang pernah seliput om Iya kak Om Ricky, berarti om Ricky setia banget ya? Alhamdulillah Banyak kenangannya soalnya om Wah benar sih, kalau kenangan itu susah ya? Kalau, aku boleh tahu nih om Waktu om ambil mobil ini umur berapa om Ricky? SMA SMA, berarti mobil pertama? Iya Itu kenangannya gak keterkalahkan sih? Mobil pertama soalnya Oke, om Ricky, kenapa om Ricky pilih mobil ini waktu itu? Sebenarnya sih, suka Waktu itu kan masih, kalau menurut saya sih, unik gitu loh mobilnya, keren Di jaman itu Di tahunnya Ya, pada saat itu modelnya keren Ya Apalagi itu om, dari model aja ya, tertarik untuk beli ya? Ya, sebetulnya itu Lalu, mau untuk modif-modif yang lain kan Tunggu, sudah kerja dulu baru bisa gitu Oke, berarti waktu ngambil mobil, masih SMA Tertarik dengan bentuknya yang lucu ya? Ya Wah berarti Suzuki berhasil nih Ini Suzuki ya? Iya Suzuki Balino Balino Ini Tonsa gen pertama ya om ya? Iya Nah, om, aku mau tanya om, bagaimana pengalamannya pakai Suzuki Balino ini om? Kalau menurut saya sih, selama ini, Alhamdulillah Bandel sih mesinnya om Mesinnya bandel? Iya Dari 97 sudah pernah turun mesin belum om? Kalau turun mesin ya, kan saya suka apa? Betul-betulan suka otak atur mesin, jadi Oh, oke Lumayan lah, turun mesin pulak balik Iya, iya Tapi turun mesinnya bukan gara-gara rusak Iya Gara-gara pengoprek Iya Ini enak, ini enak Oke, oke, oke Terus, apalagi om, pengalamannya yang menyenangkan di mobil ini om? Atau experience-nya apa gitu loh? Handling-nya seperti apa? Untuk handling-nya sih, kalau menurut saya sih, ya sama aja lah mas Cuma dia, mesinnya kalau menurut saya sih, unik aja gitu loh Jadi, apa, bandel dia, si Balino ini, irit Irit juga, sampai sekarang masih irit om? Alhamdulillah masih irit Berapa om? Konfusi bahan bakar yang dipakai berapa om? Aduh, saya enggak, enggak pernah ngitung Oke, nah, selanjutnya nih om, aku mau tanya Ini kan pasti masih ada juga dong di WLX atau di apa Maksudnya masih ada yang jual lah Iya, iya Menurut om Riki, di tahun 2022 sekarang nih Iya Masih worth it enggak sih om pakai mobil Balino ini? Kalau soal worth it-nya itu tergantung seleranya orang, kalau menurut saya sih Cuma, iya Kalau saya mungkin, enggak bakalan pindah dari ini sudah Udah enggak bakalan pindah ya om? Iya Walaupun ada yang baru, yang lain enggak bakal pindah? Kalau mungkin, ya semoga aja jangan sampai terjual lah Jangan sampai terjual Kalaupun boleh nambah kali ya Ya, insya Allah Biar jadi barang antik lah ini, kenangan Siap, siap Ini 97 loh, lama loh, 26 tahun Eh 25 tahun berarti kan? Iya Luar biasa udah setengah, setengah abad, eh seperempat abad Hehehe Keren loh Nah, om Riki Iya Pertanyaan selanjutnya nih om Tadi aku lihat ada speaker komunitas ya om Riki Iya Om Riki dari, om Riki dari komunitasnya apa om? Balino Club Indonesia BCI Iya, BCI Balino Club Indonesia Iya Udah berapa lama om ikutan komunitas om? Kalau komunitas sih masih baru-baru aja Baru Iya Apa keuntungan ya om ikutan komunitas? Seneng sih juga karena satu hobi Hehehe Tapi terutama kan kita, apa itu, cari saudara-saudaraan biar tambah banyak temen gitu kan Iya 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 iya, ngerti, ngerti Iya 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 Terus sharing sharing mungkin tentang mobil ya Iya Apalagi kan mobilnya kan juga bisa dibilang udah cukup berumur gitu Iya Ha 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 Keren loh ini Saya jujur baru pertama kali om Iya Review mobil, memang mobilnya, ownernya udah punya sampai sekian puluh tahun Ha 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 Baru ini Hehehe Luar biasa Oke Oke, Om Riki selanjutnya nih Om, apa saja yang sudah dimodif di mobil kesayangannya Om Riki ini? Ya sedikit aja terutama pelg nya ini ya Pelg ya? Iya Kenapa diganti Om pelgmu? Saya lihat kalau aslinya kan kurang ngadu gitu kan Kurang up to date? Iya, biar agak keren sedikit Iya, maksudnya biar ini lah ngikutin jaman gitu ya Iya, ngikutin jaman Oke, oke, oke Terus apalagi nih Om, ini kayaknya penambahan add-on ya? Iya, cuma sekedar variasi dikit-dikit aja sama mesin dikit-dikit aja Oke, kalau untuk bagian mesin ini Om, apa yang sudah dioprek atau mungkin ada yang diganti gitu? Iya, alhamdulillah banyak yang diganti cuma sebagian aja Sebagian aja ya Tapi kalau misalnya untuk bagian engine nggak ada yang di-swap ya Atau mungkin pakai engine dari mobil lain apa segala macem Ya, dikit-dikit aja Oh ada nih? Dikit-dikit aja Tapi kayaknya nggak mau dibuka Dapur perusahaan bro Nggak boleh dikasih tahu Oke Selebihnya interior semuanya masih standar Masih standar? Iya, masih standar semua Memang Om pertahankan standarnya? Saya pertahankan standarnya Oh, iya, iya, iya Kalau gue sih mungkin udah di, apa namanya, di retri ya Retri Tapi kan memang balik lagi ya Kalau yang namanya mobil, punya cerita Lain Apalagi udah 25 tahun Wah, itu sih udah nggak ada obat itu Lain, lain Iya, iya, iya Apalagi dari baru Om ya Dulu itu nggak suka sih Oh, siap, siap, siap Oke lah kalau ya Om, ganti veloknya di beloknya Di sini offset racing lah Offset racing ya Gimana Om, boleh nggak ceritain pengalaman obliquy Waktu ganti velok di offset racing? Kalau di offset racing itu Pelayanannya bagus Terus om, iya Terus ramah Jadi saya suka di situ Pelayanannya bagus Bagus Ramah Terus, iya Dia itu bisa Ngasih apa Kayak pandangan Oh, ini bagus Ini bagus gitu Jadi, iya, si saran dia Jadi, oh iya Kayak gitu lah Waktu itu, waktu ganti Nyobain fitting juga berarti om Iya Berapa kali fitting om, nyobain Berapa kali ya, dulu Sudah agak lama sih mas Di sini Lama ya Berapa lama Berapa lama itu Tahun berapa Ganti veloknya Iya Sudah lama Agak lama sih Oh, oke Tapi masih oke ya Kelihatan masih kayak baru loh Masih oke om Iya, iya Jarang dipakai ini mas Apanya Mobilnya Mobilnya jarang dipakai Iya Oke, oke Nah, menurut om Riki gimana nih Pelayanan di toko sudah oke apa belum om Oke Menurut saya Iya, bagus Siap lah Kalau gitu saya punya satu pertanyaan terakhir om Riki Iya Menurut om Riki Bagaimana om Apakah ada kritik atau saran Untuk offset racing atau untuk HSRW? Untuk offset racing Kalau menurut saya sih Untuk saran kedepannya Untuk soal pelayan parkirnya Kurang luas Wow Padahal offset racing itu termasuk gede loh Iya, jadi Kan deketi itu Lampu merah Jadi Untuk akses kesananya Agak Di situ macet Tempatnya macet Agak Susah Kalau gitu nanti kita sampaikan ke manajemen Supaya Kalau bisa Akses masuknya lebih Lebih bermudah Siap Kalau gitu Om Riki sekali lagi Terima kasih banyak om Sukses selalu Mudah-mudahan awet ya om Amin Mobilnya Mobil kesayangan om Riki Mobilnya Mobil kesayangan om Riki Dengan pelg dari HSR Mudah-mudahan yang awet Amin Oke boy Segitu dulu cerita Om Riki Sini om Oke boy Segitu dulu cerita om Riki Dengan mobil kesayangannya Semoga makin sukses ya om Riki Terima kasih juga Dekati pada HSR Wheel Gue Aldi Resonu Diri Jangan lupa Ingat Velak Ingat HSR